Saya Teriko, Poco baru saja meluncurkan 2 buah handphone terbarunya di tahun 2022 ini yaitu Poco X4 Pro 5G dan Poco M4 Pro 4G mengusung nama Poco X4 Pro 5G sudah pasti dia menjadi penerus dari Poco X3 Pro begitu juga dengan Poco M4 Pro sudah pasti menjadi penerus dari Poco M3 Pro 5G Poco M3 Pro 5G loh, dari 5G jadi 4G loh pertama kita bahas Poco X4 Pro 5G dulu secara desain memang ini sebuah peningkatan yang cukup besar dari Poco X3 Pro yang dulunya itu sudah gendut, tebal, berat lagi sekarang sudah menjadi lebih ramping, desain juga lebih kotak seperti iPhone 12 series atau iPhone 13 series yang sudah kotak begitu juga dengan layarnya dulu di Poco X3 Pro itu pakai layar IPS sekarang di Poco X4 Pro 5G sudah pakai Super AMOLED dan itu juga kualitasnya bagus kalau di dari speknya ini di atas layar Super AMOLED dari Redmi Note 10 Pro dan ternyata setara dengan layar dari Redmi Note 11 Pro yang pasti nanti juga akan masuk secara resmi di Indonesia lalu untuk kamera juga peningkatan cukup banyak dari Poco X3 Pro yang hanya 48MP sekarang menjadi 108MP cuma dulu yang Poco X3 Pro itu pakai sensor Sony sekarang Poco X4 Pro 5G itu sudah pakai sensor dari Samsung dan ternyata kamera dari Poco X4 Pro 5G itu sama seperti yang ada di Redmi Note 11 Pro dan ternyata layar dan kamera dari Poco X4 Pro 5G dengan Redmi Note 11 Pro itu sama sama-sama 108MP sama-sama pakai Super AMOLED secara spek itu sama banget cuma disini yang menurut saya yang tidak upgrade yaitu adalah chipsetnya secara performasi ya memang dia sudah upgrade menjadi 5G sekarang tetapi secara performa Snapdragon 695 itu chipset kelas menengah guys jauh jika dibandingkan dengan Snapdragon 870 di Poco X3 Pro itu performanya lumayan berasa banget kemarin saya tes di Realme 9 Pro itu performanya biasa saja sih untuk performa gamingnya ya kalau untuk daily ya masih oke lah lalu bagaimana dengan Poco M4 Pro nya kalau menurut saya ini benar-benar downgrade banget guys dari Poco M3 Pro 5G yang sudah pakai chipset Mediatek Dimensity 700 itu performanya ajib banget barusan kemarin-kemarin saya tes lagi Poco M3 Pro 5G teman-teman bisa lihat disini itu performa gamingnya sangat bagus banget sekarang malah di Poco M4 Pro itu pakai chipset Mediatek Helio G96 menurut saya itu downgrade banget yang jadi upgrade nya ya yaitu seperti biasa desain yang lebih cantik layar yang sudah pakai AMOLED lalu kamera yang lebih cantik untuk perkiraan harganya Poco X4 Pro 5G saya pikirkan masih sama harganya seperti Poco X3 Pro pas pertama kali meluncur di harga 3,5 juta dan 4 juta rupiah karena ini kan ada 2 varian ya 6128 itu saya pikirkan bisa di 3,5 juta 8256 itu di 4 juta rupiah jadi memang secara tidak langsung sih ya menjadi killer ya untuk Realme 9 Pro ya karena Realme 9 Pro kan di 3,8 juta lebih mahal udah gitu Poco X4 Pro juga sudah pakai Super AMOLED wah itu bener-bener killer banget tapi tidak tahu ya barangkali Poco juga bisa kill off seperti Realme ya kan kadangkan Realme juga sering kill off guys mengenai harganya takutnya Poco kayak gitu guys lalu untuk Poco M4 Pro saya pikirkan harganya di kisaran 2,7 atau 2,8 juta karena sudah varian 6128 lalu untuk varian 825M ini mungkin bisa di kisaran 3,2 juta atau 3,3 juta sih tidak mungkin di angka 3,5 juta kalau menurut saya secara kesimpulan kayaknya ini Poco sudah tidak seperti dulu lagi ya yang saya kenal Poco itu selalu menghadirkan handphone dengan chipset yang kenceng harga yang miring sekarang sudah enggak guys kalau yang saya lihat sekarang Poco itu sudah seperti kayak Oppo Vivo gitu jadi sekarang sudah jual handphone cantik desain cantik, kamera cantik, chipset belakangan dan yang bikin saya bingung kenapa speknya seperti yang ada di Redmi Note 11 Pro ya itu yang bikin saya bingung loh guys teman-teman bisa cek di GSM Arena itu spek Poco M4 Pro dengan Redmi Note 11 Pro itu mirip-mirip gitu mau dibawa kemana ini Poco ya jadi kayak seperti Realme bersaing dengan Oppo gitu begitu juga dengan Poco bersaing dengan Redmi bingung gue ya jadi menurut saya untuk teman-teman yang sudah pakai Poco X3 Pro maupun Poco M3 Pro 5G ya wah sudah pasti teman-teman stay banget karena secara chipset handphone pedalunya itu lebih kenceng cuma ada perbedaan di desain dan layarnya dan kita lihat saja nanti ketika masuk ke Indonesia apakah harganya bersaing banget atau lebih murah dibandingkan dengan Realme 9 Series ini karena kalau mahal sih orang-orang pasti pada kaget ya karena dari dulu kan Poco itu terkena dengan harga yang miring ya segitu saja pendapat saya terhadap Poco X4 Pro 5G dan Poco M4 Pro terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton video ini like kalau teman-teman suka video ini share jika video ini bermanfaat kita akan ketemu lagi di video selanjutnya salam Poco salam Poco selamat menikmati selamat menikmati